Intro Halo historian, sini sini Kalian pasti udah tau dong ini apa? Ya, ini adalah Panzerfaust, senjata anti tank dari Jerman Tapi kalau yang ini? Hehehe Ini adalah sebuah senjata yang kalau kalian pertama kali liat nih ya Pasti akan menebak Oh ini kayak peluncur roket Senjata anti tank versi lain Manpat anti pesawat Senapan Gatling atau mungkin semacam RPG Tapi kalau yang udah pernah main game Battlefield Saya yakin udah pada tau ya ini senjata apa? Nah sebenarnya senjata ini adalah senjata yang dikembangkan oleh Jerman Pada masa terjadinya Perang Dunia II Senjata yang dirancang khusus sebagai senjata anti pesawat portable Senjata yang dapat digunakan secara perorangan untuk membantu pertahanan udara di langit Berlin Menarik ya? Langsung aja yuk kita bahas Nama senjata ini adalah Fliegefaust Kira-kira kenapa ya senjata anti pesawat seperti ini dikembangkan oleh Jerman? Kenapa harus dibawa perorangan? Sedangkan pada era Perang Dunia II itu Jerman udah punya kok senjata anti pesawat yang cukup modern pada zamannya Contohnya seperti Flak 88, Flaks Willing 40, Wirbelwind, Auswind, dan lain-lain Tapi kenapa harus ada senjata anti pesawat portable yang bisa dibawa perorangan? Nah alasan simpelnya itu gini ya Semenjak Jerman mulai dipukul mundur oleh pasukan sekutu di dua front Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman mulai kehilangan supremasinya di udara Yang otomatis membuat pergerakan pasukan darat mereka menjadi sangat rentan diserang oleh pesawat-pesawat sekutu Hal ini memaksa Wemak lebih banyak menghabiskan waktu bersembunyi di dalam kota atau hutan Daripada mengatur serangan untuk menyerang balik Sedangkan di garis depan Jerman gak bisa terus-menerus bersembunyi untuk menghindari serangan udara Mereka juga harus berpikir bagaimana menguatkan pertahanan udara mereka Tanpa harus sepenuhnya mengandalkan Luftwaffe Senjata pertahanan udara membutuhkan waktu untuk diterjunkan di garis depan Atau dipindah tempat Sedangkan Wemak benar-benar butuh senjata anti pesawat yang lebih fleksibel Fleksibel Senjata perorangan Kalau senjata anti tank perorangan seperti Panzerfaust, mereka udah punya Tapi, kenapa senjata anti pesawat perorangan tidak? Nah, dari sinilah lahir ide pengembangan senjata anti pesawat portable ini Pada tahun 1944 Perusahaan Hassad atau Hugo Schneider AG Yang berlokasi di Leipzig Membuat rancangan senjata anti pesawat portable Yang dinamai sebagai Fliegerfaust atau Luftfaust Fliegerfaust memiliki arti sebagai pemukul pesawat atau pemukul pilot Sedangkan Luftfaust artinya adalah pemukul udara Ada dua versi yang dikembangkan oleh Hassad Yang pertama adalah Fliegerfaust A Versi pertama ini memiliki 4 barel Dan meluncurkan peluru meriam kaliber 20mm bertanaga roket Tapi untuk versi yang A ini Sepertinya bukan untuk produksi massal ya Hanya sebatas untuk uji coba aja Nah, yang versi kedua Pengembangan lebih lanjut nih Yaitu Fliegerfaust B Memiliki tambahan 5 barel Jadi total ada 9 barel Dan lebih panjang dari versi sebelumnya Untuk spesifikasinya gini Memiliki berat sekitar 6,5 kg Lalu panjang kurang lebih 150 cm Dan diameternya kira-kira 11 hingga 13 cm Peluru yang digunakan adalah peluru meriam kaliber 20mm Yang ditenagai oleh tenaga roket Satu peluru untuk satu barel Cara mengisi pelurunya menggunakan lempengan loader Yang berbentuknya itu bulat Berisi 9 peluru yang bentuknya disesuaikan dengan susunan barel Didorong masuk ke dalam Lalu tembak Nah, senjata ini memuntahkan pelurunya tidak secara bersamaan Maksudnya itu gak semuanya langsung meluncur Tapi 4 peluru pertama meluncur dulu Baru 5 peluru lainnya menyusul Alasan kenapa ada jeda saat pelurunya ditembakkan Yaitu agar pelurunya dapat menyebar dengan rapi Dan meningkatkan peluang mengenai target Jarak efektif senjata ini tidak diketahui secara pasti ya Tapi rencana awal, senjata ini mampu menembak hingga jarak 500 meter ke udara Peluru nyebar kayak gini ya, kayaknya kurang lebih mirip kayak shotgun ya Eh, lo tau gak? Ah, pemimpin geblek lo, bisanya main game doang Terus setiap pelurunya itu memiliki 5 lubang Satu lubang besar sebagai pendorong roket Empat sisanya adalah lubang kecil bersudut Yang mengeluarkan sedikit dorongan agar peluru dapat berotasi saat meluncur Rotasi ini berfungsi untuk menstabilkan laju peluru saat ditembakkan ke udara Fliegefaust versi B inilah yang kemudian disetujui untuk diproduksi masal pada tahun 1945 Sebanyak 10.000 unit dan 4 juta peluru meriam Fliegefaust dipesan untuk selanjutnya direncanakan menjadi senjata para prajurit di garis depan Namun kenyataannya, produksi terhenti Entah karena waktunya udah mepet, pasukan merah udah mendekati Berlin Atau pasukan sekutu yang udah mulai mengancam dari barat Yang pasti menurut catatan sejarah, Fliegefaust hanya bisa dipakai di medan pertempuran sebanyak 80 unit aja Sebelum pada akhirnya, Jerman menyerah Tidak ada rekaman video asli bahwa Fliegefaust digunakan oleh para prajurit di medan pertempuran Atau dokumentasi tentang bagaimana performa senjata ini Tapi nih ya, tapi ada bukti bahwa Fliegefaust pernah digunakan Perhatikan foto berikut Ini adalah foto di depan Hotel Adlon pada tahun 1945 Lokasinya ada di Berlin Coba nih ya, kalian perhatiin sebuah benda yang saya lingkari Setidaknya ada 3 Fliegefaust disitu Meskipun nih ya, andai-andai kalau senjata ini memang jadi diproduksi secara massal Rencana awal dari setiap peluru meriam Fliegefaust dirancang untuk mencapai ketinggian 500 meter Yang jadi pertanyaan adalah, apakah jaraknya itu cukup efektif menjangkau ketinggian pesawat? Kalau untuk menembaki pesawat yang terbang rendah untuk strafing atau bomber to kick Ya, mungkin oke ya Tapi, kalau yang itu gimana? Ya udah pokoknya, begitulah sejarah bagaimana Jerman pada era Perang Dunia Kedua Berusaha mengembangkan senjata anti pesawat Yang direncanakan dapat membantu pasukan mereka Untuk menangkal serangan udara Baik di garis depan maupun untuk pertahanan ibu kota Berlin Meskipun tidak ada catatan yang pasti akan penggunaan senjata ini ya Tapi, apa mungkin senjata ini adalah senjata manpad yang pertama? Coba, kalian yang para ahli sejarah Coba jawab di kolom komentar ya Terima kasih banyak semua udah nonton video ini Kalau ada yang salah informasi atau ada yang kurang Nggak usah ragu-ragu lah Perbaikin aja di kolom komentar oke Sekarang saya undur diri Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Bye-bye semua Terima kasih telah menonton video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!